Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Oke, nama programnya itu kan Reading Holiday Tujuan programnya ini kan tentu sangat bagus sekali Karena kenapa? Untuk memberikan kegiatan yang positif untuk siswa ketika mereka sedang liburan Karena kan selama ini kan kalau liburan mereka selalu gunakan untuk benar-benar liburan Jadi dengan adanya program ini Anak-anak itu memang diminta untuk mengisi dengan kegiatan membaca buku Satu lagi yang menarik adalah Sepertinya anak-anak kita itu sudah lama tidak membaca buku Ini menjadi momen yang tepat Agar mereka kembali kepada buku mereka Bagaimana pengalaman Bapak selama diskusi buku di kelas? Asik dan seru Karena sebagian besar mereka memang suka membaca buku Jadi sepertinya anak-anak memang menunggu momen seperti ini Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sriwa Azalev Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan dan menceritakan Apa yang saya dapat dari program membaca buku pada holiday Yang diadakan oleh sekolah susma bangsa Nah pada kali ini saya memilih buku Y dengan seris Internet of Things Saya membaca dari halaman 3 sampai halaman 13 Pada halaman ini menceritakan tentang Pada zaman revolusi industri keempat Merupakan zaman yang membawa perubahan besar dari zaman yang pertama Yaitu pada abad ke-18 Lalu ada pada zaman ini diciptakannya teknologi-teknologi terbaru Seperti Intelligensi Artificial atau AI Robotika, virtual reality, dan sebagainya Lalu ada juga nih Internet of Things Pasti kita masih asingkan dengan kata-kata Internet of Things Di buku ini dijelaskan secara singkatnya Internet of Things itu adalah objek yang dapat bekerja dengan sendiri Lalu Internet of Things ini Dalam kita mewujudkan apapun aplikasiannya itu Ada 4 elemen yang dijelaskannya Yaitu seperti teknologi penginderaan Network infra, service, interface, dan teknologi pengamanan Menurut saya setelah saya membaca buku ini Dengan keadaan bubinya yang sekarang sedang hyperconnectivity Kita jadi bisa memanfaatkan sistem-sistem yang sudah dijelaskan pada buku ini Lalu ini juga mengisi kesenggangan waktu saya selama liburan yang kurang ada kerjaan Jadi biar gak terlalu main HP Saya membaca buku ini Dan disini sangat bermanfaat karena menjelaskan tentang internet yang ada di dunia Jadi buku yang saya baca ini berjudul Pranky Magic Football Jadi buku ini ditulis oleh Pranky Lampar Dia merupakan pemain sepak bola Yang memulai karirnya di New York City Dan berakhir karirnya di Manchester City Yaitu tim sepak bola dari Liga Premier Jadi dampak yang saya rasakan selama buku ini Saya jadi lebih tahu teknik-teknik dasar dalam pemainan sepak bola Seperti syuting, passing, dan penalti Mungkin buku ini bisa memberi saya lebih banyak pengetahuan tentang sepak bola Jadi disini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Kalimati di negeri anjing Nah buku ini ditulis oleh seseorang dari Aceh Dan menangkan juara nomor satu seorang belayang VEL Jadi buku ini itu bercerita tentang berlatar di Aceh Yang dimana itu terjadi pada era konflik gang Alias kalau bukunya itu pada tahun 1983-24 Nah di kita ini bercerita tentang seorang bernama Kalimatin Nah Kalimatin ini adalah anak yang terakhir cacat Dari seorang petani miskin Namun seiring bijaknya waktu Entah apa yang membuatnya hingga membuatnya menjadi seorang pembunuh kecil Jadi dampak dari saya yang baca buku ini itu Pertama kali itu apa ya Bingung dan sedih Karena bagaimana bisa seorang anak cacat yang seharusnya hidup dengan penuh lingkungan yang terus membantu dia Malah membuat hidupnya semakin hancur Hancur membuatnya menjadi seorang pembunuh Yang melatakan semuanya termasuk organik saya sendiri Jadi bekas luka batin yang dihasilkan oleh Kalimatin itu Sukses membuat saya merasa sedih dan bingung dan hancur Saya merasa kayak apa mungkin selama hidup saya yang selama ini saya hidalamin itu Itu tuh sangat baik hingga bisa Hingga buat saya sangat terluka untuk hal-hal seperti ini Oke sekian next slide Jadi buku yang saya baca adalah buku Berjudul esensialisme Jadi yang saya baca itu adalah dari halaman 269 hingga halaman 272 Nah di halaman ini menceritakan tentang seorang atlet renang bernama Pep yang memiliki kediatan rutin Jadi dia sebelum mengikuti lomba dia punya rutin-rutin dulu Misal kayak Dan ini tuh betul-betul menang bagi saya Karena kerja keras itu gak harus sebanding juga dengan konsisten Jadi misal kita sebelum mengikuti pergandingan Kita harus punya latihan yang konsisten dari jauh-jauh hari Seperti yang dilakukan oleh Pep Dia selalu Misal sebelum tidur itu selalu memvisualisasikan diri dia mengikuti lomba Dan juga setelah bangun tidur dia melakukan hal yang sama Dan dia juga bukti melakukan latihan Nah rutin ini tuh dia selalu disiplin melakuinnya Dia gak pernah kayak Akhirnya aku malas lah Dia gak pernah Dia selalu rutin Dan akhirnya itu membuahkan hasil yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi salah satu buku yang saya baca yaitu Berjudul The World Comparor 4 Jadi karena buku ini sudah lama saya baca Jadi saya akan ceritakan yang saya ingat Buku yang saya baca itu diantara halaman 40 hingga 50 Di halaman ini saya membaca tentang jenderal-jenderal di dunia pada Perang Dunia Kedua Salah satu jenderal yang saya baca yaitu tentang tokoh Nazi German Yaitu Rommel dan Goderia Jadi saya akan ceritakan tentang jenderal Rommel Jenderal Rommel adalah seorang jenderal yang ditugaskan di Afrika Untuk menginfansi 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 Negara Amerika Jadi beliau disegani oleh negara aliansi Kerana taktik perang dan strategi beliau Dan ada pula Jenderal Buderia Jenderal Buderia adalah salah satu jenderal yang ada Pada Operasi Barbadosa Operasi Barbadosa ini adalah Operasi Meninfansi negara Uni Soviet Walaupun operasi ini gagal Tapi beliau merupakan salah satu jenderal yang paling disegani oleh pasukan merah Jadi kesimpulannya walaupun Nazi German kalah pada Perang Dunia Kedua Nazi German tetap memiliki banyak jenderal yang disegani dan terkena Seperti Whitman, Rommel, Buderian, dan lain-lain Bagaimana pengalaman buku selama proses diskusi buku di kelas? Selama proses diskusi buku di kelas Rasanya seru Unik juga sebenarnya Karena ternyata setelah kita ngecek ke dalam kelas Banyak hal-hal yang Kadang-kadang tidak terpredisi Buku yang dibaca sama anak itu beragam dari mulai tadi Ada yang baca novel, ada yang baca komik Ada yang baca buku motivasi Bahkan buku tentang Perang Dunia Seperti yang barusan disampilkan oleh pemerintah Itu rasanya Bersama saya Maksudnya Setiap anak itu mempunyai minat Dan pikirannya masing-masing Jadi saya mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda disini tentunya Bahkan kadang-kadang yang di luar juga Jadi sangat seru Mudah-mudahan program yang ini terus berjalan Bisa terus ditolakkan Bukan hanya sekarang Namun untuk seterusnya Karena jujur saja literasi sangat penting Karena tadi di awal Sempat juga ketika diminta anak-anak untuk membuat album terkait kegiatan hari ini Mereka ada yang tidak mengerti Namun ada juga yang harus diulang-ulang kembali Jadi secara penting untuk berlanjut Sudul Buku yang saya baca adalah Maisy Hitehins Hitehins Seorang bintang panggung bernama Sarah Maisy Dan judul ceritanya tentang dia kehilangan kalung pemberian tulangannya Tidak boleh ceroboh Terus mau bertanggung jawab Dan bisa bernama masalah Masalah kita sendiri Mereka terlihat sangat antusias Buku-buku yang mereka pilih juga sesuai dengan minat mereka masing-masing Jadi sebagian besar anak benar membaca ketika liburan Dan mereka tahu yang harus mereka sharing itu apa Jadi ya semuanya lancar dan efektif Alhamdulillah berjalan dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hinkap Faridi bisa dipanggil baiklah Saya berasal dari kelas 8 Al-Cadar Dengan walaiklah Bu Nur Fitriah Buku yang saya baca selama libur Yalah buku yang ditulis oleh seorang bernama Tukiti Yang terjudul Personas Kota Yogyakarta Isi buku tersebut dijelaskan tentang benggabah hal tentang Yogyakarta Salah satunya ialah kebiasaannya, upacara adat, makanannya, dan lain-lainnya Hasil yang bisa saya dapatkan setelah baca buku ini Saya bisa mengenal dengan lebih jelas daerah tersebut dan lebih mencintai bangsa Segitu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menghubungkan buku ini tentang teror bayangan Berjudul teror bayangan Buku yang menceritakan tentang beberapa anak sekolah bernama Toshi Dan juga banyak Telo dan lain-lain Mereka tentang foto dan juga tentang hantu yang bayangan Buku yang saya baca saat dibuat kemarin Berjudul Sangkar Emas Buku Sangkar Emas ini menceritakan tentang fabel kehidupan newan Selama kegiatan dikuti buku ini Sangatlah menarik karena siswa beragam dengan bacaan yang dibacanya Sehingga kami semua mendapat inti sari dari setiap buku yang anak-anak bacakan Dan kami saling bertukar pengalaman dari isi buku yang dibacakan Selamat mingguran saya membaca buku yang berjudul Pantai dan Kehidupan Panjang Insinya adalah kajian-kajian pantai, buku sekarang, bikin patir, kecang laut, dan ikan Hewan berpercay maupun hewan berduri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini sebenarnya Perjualangan si ganteng tanpa karet Apakah sudah beri tempat 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 Ada seorang yang pakai tempat pilihan Dan kita ambil si ganteng tanpa kiri Saya dibawa pulang ke rumah Habis itu, di jauh pulang mereka Dijadikan motor, dijadikan kotak pensil, tolak-tolak pensil Itu, hari ini sudah senang Alhamdulillah, tadi ada beberapa anak yang menceritakan Apa yang sudah mereka baca selama liburan Lalu anak-anak yang lain belajar menghargai Yaitu mendengarkan apa yang sudah dibaca Supaya sharing pengalaman dan sharing bacaan Kemudian dengan pertanyaan pemantik Artinya semua anak juga bisa memahami apa yang disampaikan temannya Lalu kita berikan pertanyaan terkait bacaan yang sudah disampaikan tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!